Shalom semuanya, selamat malam. Saya percaya kabarnya pasti seru terus. Malam ini temanya adalah Keep Focused and See Beyond. Teruslah fokus dan lihat yang belum biasa kita lihat. Believing is seeing. Karena ketika Anda percaya, Anda pasti akan melihat. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi sebelum mulai Vera sempat komen temanya challenging. Memang iya. Tapi bukan challenging. Ini tidak bisa dipraktekan. Saya hanya nunjukin kebenaran berdasarkan Alkitab dan mengajak semua saudara-saudari untuk mengalaminya. Amin. Jadi kebenarannya adalah ayatnya ada dan kita disediakan ini semua untuk mengalaminya. tadi thank you buat lagu yang dipilih sama Ernie. Jadi kalau Ernie tadi bicara tentang tentang kebenarannya Waymaker, saya lihat kalimatnya ada tulisan sekalipun kita tidak lihat, dia tetap bekerja. sekalipun kita tidak merasa, dia tetap bekerja. Amin. Kenapa bisa begini, saudara? Karena janjinya, janji Tuhan yang itu memastikan hal ini terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ingetin Tuhan kita itu bukan Tuhan yang asal ngomong atau asal janji, tapi kebenarannya dia luruskan dan dia tunjukkan. Kita lihat ya, Yeremia 29-11. Ini dasar tentang rancangan Tuhan untuk manusia. Karena ketika manusia jatuh, maka surga beracara dan mereka, maksudnya surga mulai mulai menyiapkan semuanya dan Tuhan nyatakan ini, sebab aku ini, aku ini, Tuhan bilang, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan nyatakan, aku ini mengetahui. Tuhan itu tahu semua rancangan-rancangan yang ada pada Dia. Rancangannya pada Dia, Saudara. Tentang kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saya ulangi lagi. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tolong ingat dan garis bawah ini. untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Saya kasihi, perhatikan ini baik-baik ya. Memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. ayat ini diberikan kepada umat pilihannya waktu bangsa Israel untuk memastikan bahwa mereka itu mengerti. Bahwa yang namanya Tuhan, Allah semesta alam itu punya rancangan yang luar biasa. Kitab Yesaya menjelaskan lagi. 55, 8, dan 9. Saudara, sebab rancanganku bukanlah rancanganku. Ini dua nabi yang berbeda, tapi di bukunya Alkitab ini berurutan. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Dan jalannya dia bukanlah jalannya kita. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah saudara, disinilah yang saya ingin ajak untuk Anda semua itu mulai me-explore dan fokus karena kita akan mengalami segala yang beyond ini. Jadi kalau kemampuan kita melihat cuma segini, tapi yang Tuhan sediakan itu lebih dari segini. Dari segini masih ditarik terus ke atas. Makanya jalannya kita bukan jalannya Tuhan. Nah gimana kita bisa masuk ke jalannya Tuhan? Makanya tadi nyanyian tadi bilang Waymaker. Miracle worker. Jadi karena dia pasti akan bikin jalannya dan akan buat mujizatnya. Amin. Tolong saudara-saudari yang kasih Tuhan perhatikan baik-baik ayat tadi Yedemiah 29.11 dan Yisai 55.8 dan 9. Kalau saudara-saudari pengen adanya PowerPoint atau PDF ayat ini tinggal nanti teks sama admin ya Ernie tadi. Nanti Anda akan dikirimkan. Selain bahwa YouTubenya ini akan dikeluarkan juga nantinya. Kenapa? Supaya Anda bisa merenungkan kebenaran ini. Saudara-saudari. Supaya kita semua bisa merenungkan kebenaran ini secara lurus. bahwa rancangannya dia itu jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Terus kita sering bertanya gimana caranya kita bisa mengikutinya. Gimana caranya kita bisa menjalankannya. Atau menghidupinya. Tidak ada cara lain kecuali bersama dia. Amin. Makanya ketika Natal kita selalu diomongin namanya adalah Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Saudara-saudari saya kasihi, saya ingin jelasin lagi. Jadi kebenaran-kebenaran ayat ini itu memang dalam. Mungkin kalau Anda atau kita cuma selewat saja rasanya bilang, mana mungkin. Saudara yang saya kasihi, Yesus buat mucijat lima roti dua ikan ngasih makan ribuan orang itu juga tidak ada masuk akalnya. Tidak ada masuk akalnya. Tapi saya ingatkan, itu terjadi. Sebuah pesta kehabisan air anggur. Maksudnya kehabisan anggur. Akhirnya dia turun tangan, air sumur dijadikan air anggur. Ini juga sekali lagi, tidak ada masuk akalnya. Amin. Tapi itu pun terjadi. Jadi saudara-saudari yang dikasih Tuhan, saya ingin ngasih dasar ini supaya Anda ingat bahwa rancangannya ada pada dia buat kita. Ingat ya, rancangannya ada pada dia. Buat kita. Untuk itu, maka kita menjalankannya, maksudnya mengalaminya itu harus bersama dengan dia. Setuju? Gimana kita bisa bersama dia terus? Tidak ada cara lain sekali lagi, kecuali merenungkan firmanya siang dan malam. yang ada di benak kita itu semua kebenaran. Keajaiban Tuhan itu memang luar biasa. Semalam, kemarin malam saya bertugas di gereja di Bandung, saudara-saudari, kebetulan yang kebatian sore itu ada acara KKR atau Revival Meeting. Ada acara untuk kesembuhan dan pelepasan. Sebelum acara itu dimulai, jadi saya tugasnya pagi, siang, dan sore. Siang hari setelah lunch itu, saya dapat teks dari kawan kita dari tempat ini juga, Andri namanya. Dia bilang, tiba-tiba ada pop-up di kepalanya dia itu, Revival is in the air. Revival, kebangunan sedang terjadi di udara. Nah, dari itu langsung saya pikir, wah, ini kalau caranya kayak gini, saya randolnya bukan langsung kotbah dulu. Saya akan berdoa dan Tuhan akan buat apa, itu saya ikuti. Nah, singkat cerita, siang itu rupanya saya tiba-tiba di hotel lagi tungguin, lepas lagi istirahat. Itu perut saya kembung banget, saudara. Padahal saya makan normal. Jadwal makan oke. Tidak kebanyakan. Kenapa kembung ya? Terus, bahu kanan saya ini pegel banget. Padahal saya juga enggak mikul-mikulan-mikulan berat, saudara. Saya ngangkat-ngangkat, saya bingung. Akhirnya saya tahu. Ini rupanya tanda bahwa saya nanti harus tanya, yang ngalamin kembung dan bahu sakit siapa. Jadi sebelum saya mulai, saya tanya. Maksudnya sebelum kotbah, siapa yang bahunya sakit, siapa yang kembung? Ada yang ngangkat tangan. Terus kita doakan, saudara. Ini kotbah belum, saudara. yang langsung yang kembung merasa perutnya anget dan enakan. Yang kedua, yang bahunya sakit, istri saya nyamperin, karena ini ibu-ibu, seorang wanita, dan didoakan. dan sembuh juga. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah itu saya berbagi firman. Tidak panjang sih. Setelah itu altar call, dan mulai doain orang-orang. Setuju, Herah Yusuf keren banget. Setelah itu, saudara, yang terjadi apa? Kita minta kesaksian, karena kebalas tempat minta. Pak David langsung saja suruh kesaksian. Beberapa kesaksian, termasuk ibu tadi yang mengalami kesembuhan bahunya, bapak-bapak yang ngalamin kembungnya hilang. Dia ketawa-ketawa, saudara, waktu kembungnya hilang. Karena saya minta dari atas mimbar, saya berdoa, saya bilang, tolong Pak, letakkan tangan kanan bapak ke perut yang kembung, dan saya akan doakan dari sini. Ternyata perutnya jadi anget, dan hilang. Eh, tiba-tiba sudah hampir selesai beberapa orang kesaksian. Ada seorang bapak juga, yang ngalamin sakit bahunya ini sudah setahun kalau tidak salah. karena dia itu pelatih olahraga. Saudara yang dikasih Tuhan yang terjadi apa? Dia sembuh. Saya bingung, saudara. si bapak ini altar call, tidak ikut maju. Kedua, waktu ditanya bahu sakit, tidak angkat tangan. tapi dia rupanya posisinya duduk itu dekat sama ibu yang tadi sebut. Saya sama istri saya ketawa, saudara. Rupanya Tuhan itu memang ajaib. Betul. Amin. Revival memang benar-benar terjadi di udara saat itu. Amin. Dianya juga bingung, karena dia pelatih, saudara. Pelatih olahraga, pelatih tenis dia. yang tangannya sakit sudah setahun. Tiba-tiba sembuh dengan enak aja. Saudara, kita lihat ya, kasih Tuhan itu luar biasa. Amin. Amin. Jadi saya mau bilang malam ini, saudara, sebelum saya masuk juga tentang sakit penyakit, atau apapun juga. Kasihnya Tuhan itu di luar akal. Di luar nalar. Jadi please, please apa, Pak? Please buka hati Anda untuk segala yang akan terjadi. Saya benar-benar kemarin itu bingung, saudara. Ini bapak, ini angkat tangan mau kesaksian. Karena kebetulan yang altar call, yang maju juga enggak banyak-banyak amat. Jadi kita juga tahu yang didoain itu siapa saja. Tapi kemarin memang untuk pertama kalinya pengalaman unik dalam pengalaman saya, pelayanan, saudara, ya kan kita pisahkan tuh yang pria sama wanita. Untuk pertama kalinya yang maju pria lebih banyak dari wanita, saudara. Biasanya wanita juga lebih banyak. Ya ini just info, just joke aja, saudara. Cuman saya mau bilang, kasih Tuhan itu ajaib. Jadi dengan adanya kesembuhan, ya dia tuh rupanya keimbas sama benar-benar kasihnya Tuhan yang mengalir. Amin. Nah, sekarang intik ceritanya. Tadi Vera bilang challenging. Nah ini sekarang, kenapa sih kok saya tiba-tiba ngejudulin ini gitu loh. Saya tanya anak-anak ya. Esra usul ini. Terima kasih buat Esra. keep focus and see beyond. Ini serian daripada life and beyond, saudara. Karena setahun ini kita semua akan eksplor terus tentang hal ini. Nah, saya mau masuk tentang Elia naik ke surga. Dua Raja-Raja 2, E1-14. Saya mulai E1 dan E2. Menjelang saatnya Tuhan tidak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Bethel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Bethel. Saudara, kalau dari The Passion Translation itu menarik, saudara. Karena ada tulisan gini, ketika Elijah said to Elisa, stay here, God has sent me on an errand to Bethel. Versinya The Passage. Elisa said, saudara itu Anda lihat, not on your life. I'm not letting you out of my side. Saudara lihat ya. Elisa bilang sama Elia, gurunya, Bapak rohaninya, aku tidak akan izinkan engkau lepas dari pandanganku. Aku akan terus liatin kamu. Abis itu mereka bergerak ke Bethel. Lanjut tiga, betul. Pada waktu itu keluaran rombongan Nabi yang ada di Bethel. Soalnya lihat ya. Rombongan Nabi ini siapa sih? Ini adalah murid-murid dari sekolah Nabi, sekolah profetik yang dibikin oleh Elia. Elisa sebenarnya termasuk salah satu, saya juga. Lalu berkatalah mereka, ini para rombongan Nabi kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya Elisa ini, Aku juga tahu, diamlah. Bahasa sehari-hari mungkin dia akan, Udah lah, gak usah ribut. Aku tahu ini. Ayat 4, berkatalah Elia kepadanya, Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yereko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya, Aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara lihat ya, sama saudara, seperti Elisa Belji bilang tadi di ayat 2, dia juga ulangi di ayat 4, Aku tidak akan meninggalkan engkau. Atau, Aku tidak akan meninggalkan engkau. out of my sight. Aku akan terus ngeliatin kamu, akan fokus terus. Lalu sampailah mereka ke Yereko. 5-7, silahkan. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan Nabi yang ada di Yereko. Jadi ini, saudara rupanya sekolahnya Elia ini ada di mana-mana. Jadi ada di Bet El, ada di Yereko. Dan kepada Elisa, serta berkata kepadanya, Sudahkah engkau tahu, pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, Aku juga tahu. Diamlah. Ayat 6, berkatalah Elia kepadanya. Baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ayat 7, 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Nah, yang sekarang ini ikut berjalan. Kalau biasanya, mereka cuma diem dan ngeliatin doang. Ya, mungkin bye-bye doang kali. Mungkin. Tapi yang kali ini mereka juga ikut berjalan. Tapi mereka berdiri memandang dari jauh. Lihat. Yang ini mandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Saudara, kali ini saya tidak akan bahas detailnya tentang Bethel, Yeriko, Yordan, dan sebagainya. Enggak. Tapi saya mengajak Anda lihat. Lihat apa? Lihat hal-hal yang luar biasa di sini. Karena di sini nantinya Anda akan lihat. N8-10, saudara. Kita lihat, saudara. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Lihat, saudara. Kejadian sungai ini dibelah terjadi lagi. Mereka berjalan di tanah kering dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa. Soalnya lihat, yang 50 tadi ikut cuma sampai ke tepi sungai Yordan. Mereka enggak ikut nyeberang. Tapi Elisa nge-hiyal terus, saudara. Dia ikut nyeberang. Karena dia bilang, aku tidak akan izinkan engkau pergi tanpa aku lihat kasarnya. Aku tidak akan, pandanganku tidak akan lepas daripadamu. Dan sesudah mereka sampai di seberang, ayat 8, ayat 9, sorry. Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang hendak ku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Saudara, lihat ya. Mintalah. Sebelumnya enggak pernah ditanya ini, saudara. Jadi rupanya di level yang luar biasa ini, di final point-nya, di mana titik ini akan menjadi launching pad-nya Elia berangkat, saudara. Dia nanya sama Elisa, kamu pengen apa sih sebenarnya? Nah, si Elisa ini jawab karena dia tahu, saudara. Akan selalu ada yang lebih. Jawab Elisa, biarlah akhirnya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Saudara, lihat. Dua bagian. ini unik, saudara. Elisa menta double porsi, saudara. Karena dia tahu betul ada yang lebih sebenarnya. ada yang lebih lagi. Ada yang lebih lagi, saudara. Lebih lagi. Ayat 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Saudara, tahu kenapa Elia ngomong gini? Karena dia juga tahu yang punya urapan bukan dia. Betul. Betul. Saudara, yang punya itu Tuhan. Makanya Elia diomong, Elisa, Elia ngomong, yang kau minta itu sukar. Jadi Elia bilang, aku enggak berani janji. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, itu tidak akan terjadi. Artinya apa? kalau matanya Elisa cukup terbuka untuk melihat penampakan berangkatnya Elia, maka dia siap, saudara, untuk menerima double porsi ini. Saudara, yang saya kasihi, lihat baik-baik ya, saya berdoa supaya kepada kita itu diberikan kemampuan untuk nyampe ke state ini. Kenapa? Karena ini penting, saudara. Setosul, ayat 11 dan 12, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. lalu naiklah Eliana ke surga di dalam angin badai. The chariot of fire, saudara. Dan ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggut tanya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi dua koyakan. dan 13 sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan tidak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Saya berhenti dulu di sini, saudara, lihat baik-baik. Ya pada saat Elia mau berangkat, tiba-tiba, saudara, ada angin badai dan hebatnya Elisa bisa lihat. Soalnya saya kasihi, saya berdoa, saudara. Sekali lagi, supaya setiap kita bisa melihat ini. Gimana caranya ketika mata roh Anda mulai terbuka? Gimana caranya Yesus ngajar ketika Engkau dilahirkan kembali? Dilahirkan dari air dan roh. maka saudara bisa masuk ke dimensi ini. Saudara, saya mau bilang, saudara, ini bukannya tidak mungkin. Ini sangat mungkin. Jadi, kalau Anda lihat berapa banyak rombongan Nabi, saudara, yang cuma kepengen melepas gurunya Elia, tuanku, tuannya ini dan dada-dada, tapi cuma satu, saudara, yang ngyayal dan ngotok untuk mendapatkan lebih. Saudara, Anda lihat daud, itu punya hati yang luar biasa, saudara. Masmur 23, dia bilang, The Lord is my shepherd, I see I know one. Tuhan adalah kembalaku, takkan kekurangan aku, aku enggak pengen apa-apa lagi. Tapi kalau Anda lihat di Masmur 27, dia tulis satu hal yang kuminta daripada Tuhan, yaitu diam di depan hadiranku, face to face. Untuk apa? Untuk melihat keindahannya Tuhan. Saya percaya Daud bisa mengomong ini, mentah ini, karena dia terinspirasi dari Musa. Musa satu hari bilang, Tujukan kemuliaanmu. Dan Tuhan bilang, Aku akan menunjukkan semua kebaikanku. Aku akan menunjukkan semua kebaikanku. Sudah, saya kasihi. Sekali lagi, saya berdoa supaya kita nyampe ke sini semua. Caranya gimana? Born again. Karena ini semuanya dimensi roh. Hari ini saya pakai kaos When Heaven Invades dari beberapa tahun yang lalu. Yang judulannya ini. Bentar. Unfair. Ini tema dari beberapa tahun yang lalu. Supaya mata roh kita terbuka. Mata hati kita terbuka. Supaya bisa melihat. Karena semuanya yang disediakan Tuhan, itu adanya di dimensi yang ini, saudara. Makanya disebutkan rancangan yang ada pada ku mengenai kamu, itu rancangan damai jatera dan bukan rancangan keselakaan. Kepikiranku dan kepikiranmu, jalanku dan jalan, bukanlah Tuhan, pada kita. Itu seperti tingginya langit dari bumi. Halo. Mungkin di dalam perjalanan hidup saudara dan saya semuanya, kita kadang-kadang mengalami kebutuhan. Saya berdoa. Supaya di tengah kebutuhan ini, kita semua bisa melihat ada sesuatu yang lebih yang Tuhan siapkan. Amin. Amin. Saudara, ada sesuatu yang lebih. Yang lebihnya sendiri ini kita nggak bisa lihat, saudara. Sangking-sangking lebih banget. Saudara, Elia, Elisa mulai berjalan, dan Amin 14 berkata, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, dimanakah Tuhan ala Elia? Yang memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. dan kalau Anda ikuti kisah ini selanjutnya, tepat seperti yang dia minta, dan tepat seperti yang dikatakan bahwa dia minta double force, itu dia alami, maksudnya Elisa alami. Saudara, yang saya kasihi, seringkali kita ini ikut Tuhan, kita bersyukur. Betul. Nggak salah. Sangat betul. Tapi kita juga harus tahu, saudara. Anda dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, untuk pergi menghasilkan buah. Amin. Bukan untuk diamannya. Dan buah yang Anda hasilkan itu adalah buah yang dihasilkan bersama dia. Kenapa? Karena Yohanes 15.19 berkata, apa yang kau meminta kepada Bapak di dalam namaku. Amin. in presenting that I am. Jadi menghadirkan dia. Itu akan terjadi. Saudara. Jadi apapun tantangannya, saudara, tolong, tolong benar-benar. Ada banyak yang sudah sediakan bagi kita, kita harus dapat. Tetapi, yaitu, secara manusia, saudara, Elia ngomong sama Elisa, itu kan manusia kepada manusia. Permintaanmu itu sukar. Tapi kalau engkau bisa melihat, aku berangkat. Saya juga ngomong hari ini, kadang-kadang terbosan gini itu juga nggak mudah, saudara. Tapi selalu saya bilangin, bukannya tidak mungkin. Bukannya tidak mungkin. Saudara yang saya kasih, saya ajak Anda lihat Matthew 7, E7, dan 8, ini Yesus sendiri mengajarkan. Mintalah. Maka karmia itu akan menjadi milikmu. Carilah. Maka kamu akan menemukan. Ketuklah. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara lihat ya. Minta. Maka karunia itu jadi milikmu. Cari. Maka engkau akan menemukan. Ketuk. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang setuju katakan Amin. Saudara. Ad 8, karena setiap orang gigi-gigi akan mendapatkan apa yang dimintanya. Setiap orang yang mencari dengan tekun, akan menemukan apa yang dirindukannya. Dan setiap orang yang mengetuk dengan gigi, suatu hari akan mendapatkan pintu yang terbuka. Suatu hari. Kapan enggak tahu? Saudara. Yesus sendiri mengajar di sekitar ayat itu. Kan tidak mungkin ada seorang ayah-ayah yang benar ya. Ketika anaknya minta roti, tapi ngasihnya kalah jengking. Betul? Ya. Artinya apa? Pasti akan dikasih. Tapi kadang-kadang kenapa Tuhan kita mintai enggak langsung dikasih sekarang? Saudara. Saya mau tanya. Tuhan itu tahu waktu yang terbaik. Setuju? Setuju ya. Jadi kalau belum waktunya yang terbaik, itu akan ditunggu dulu. Saudara ini dikasih Tuhan. Lihat ya. Yang punya semangat segitu hebatnya kayak Elisa, ya cuma Elisa doang. Saya enggak tahu ada berapa roh Nabi itu di tiap kota tadi sudah ada rombongan Nabi. di tempat yang terakhir bahkan sudah ditulis. Saudara, ada 50 saudara. Ini enggak sekecil jumlahnya. Kita kalau bikin sekuluh saudara, 50 murid itu sudah bersyukur banget. Yang dengan gigih dia akan menerima. Kenapa? Karena di atas sana saudara di surga, kita lihat episode 1 E3. Ini kita lihat langsung antara versi TB dan TPP. TB-nya berkata, terbujilah Allah dan Bapak Tuhan kita, yang dalam Kristus, catat baik-baik di dalam Kristus saudara. Bukan di luar Kristus. Atau lebih parah lagi tanpa Kristus. Ini lebih kacau lagi saudara. Yang di dalam Kristus telah, berarti sudah. Dan mengaruniakan kepada kita segala berkata apa? Segala berkata apa saudara? Rohani di dalam surga. Kenapa bentuknya berkata rohani? Iya, karena dari sanalah kita diturunkan nanti. Ya, thank you. All saudara. All, enggak ada yang tersisa lagi. The Passion nulisnya segala sesuatu yang ada di surga sudah dicurahkan kepada kita sebagai pemberian kasih dari Bapak surgawi kita yang luar biasa. Bapak dari Tuhan kita Yesus. Semuanya ini dia lakukan. Maksudnya Bapak lakukan. Karena Bapak melihat kita dibungkus dalam Kristus. Amin. Makanya karena kita ini dibungkus dalam Kristus. Kita ada di dalamnya Kristus, saudara. Ya kan? Karena itulah kita memuji dia dengan segenap hati kita. Amin. Bapak-Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Selalu ada yang lebih. Saya tahu ada banyak pergumulan yang Anda sedang hadapi. Mungkin Anda tanya teman, ada yang bilang, permintaanmu itu sukar. Tapi hari ini saya mau bilang, Saudara tahu, seorang Elia, Nabi senior aja dia bilang, permintaanmu itu sukar, Elisa. Tapi kalau engkau dapat melihat, aku berangkat. Saudara, Ya ini sama aja dong, Pak. Mau ngeliatnya aja susah. Artinya apa? Elia tahu, gak gampang bisa melihat dia berangkat. Tapi kegigihan Elisa, hatinya yang siap, saudara. Itu bisa lihat dia berangkat. Saudara, akhirnya nanti Anda akan tahu, kalau Anda nerusin kisah ini, nanti Elisanya balik ke rombongan Nabi yang lain-lain, dan semua para Nabi itu ngotot. Di mana sih Elisa? Elia. Di mana? Kadi kamu bareng sekarang, kalau enggak bareng. Mereka malah ngirim orang, saudara. Rombongan-rombongan itu ngirim orang, nyariin Elia. Yang enggak akan ketemu, udah berangkat. Mereka tahu bahwa hari itu gurunya akan berangkat, tuannya akan berangkat. Tapi masalahnya enggak ada satupun yang melihat dia berangkat, kecuali satu namanya Elisa. beri kasih Tuhan. Kemarin pagi saya khotbah di Bandung itu bicara tentang wanita pendarahan 12 tahun. di tengah untel-untelan atau desak-desakannya crowd, yang mengurimuni Yesus terus. Jadi Yesus mau jalan itu susah banget karena dikurimuni orang-orang, saudara. Ada satu wanita yang berhasil merangsak, mendesak, dan pegang jubah-jubahnya. Apa sih? Pegang janjinya. jubah-jubah itu maksudnya di dalam tali, saudara, itu ada jubah-jubah, ada tali-tali yang dianyam itu. Itu menunjukkan tentang janji-janji Tuhan. Dia pegang itu karena dia bilang dalam hatinya, asalku jama saja itu, aku pasti sembuh. Dan terjadi, saudara. yang untel-untelan, yang crowd, yang mengurimuni Yesus, ada banyak orang sampai mahir akhir Yesus tanya, siapa yang menjama aku? Petrus jawab, Tuhan, Tuhan yang bener aja, dok. Ini semua orang nginggol engkau. Enggak, ada satu yang nyedot kekuatanku. Saudara, diantara puluhan orang, cuma satu yang sembuh. Padahal harusnya semua sembuh. Setuju gak, saudara? Amin? Tuhan gak ver, Pak. Tuhan gak adil. Enggak, saudara. Ada satu hati yang benar-benar keluar, saudara. Malam ini saya mau bilang, sebentar lagi kita berjaman kudus. Mari. Masuk ke dalam kedalaman. Amin? Kedalaman, Pak. Kalau saudara udah kepentok sana-sini dan rasanya udah gak mungkin lagi. Oke, orang Anda curhat, Anda minta bantuan doa teman, itu bagus banget. Dan teman Anda mungkin bilang, permentaanmu itu sukar. Oke. Tapi mari masuk ke dalam-kedalaman. Karena ketika engkau dapat melihat, engkau akan dapat semuanya. Amin. Ketika hati kita bisa melihat, setelah saya bacakan dari 2 Korintus 3, 16 dan 17, tadi tidak sempat menta untuk dikeluarin di PowerPoint, depan saya nulis, tetapi pada saat seseorang berbalik kepada Tuhan, dengan hati yang terbuka, selubung itu terangkat, dan mereka melihat. Apa sih ini? ketika orang dilahirkan dari air dan roh, ketika mereka berbalik kepada Tuhan, dengan hati yang terbuka, selubung itu terangkat, unfilled, dan mereka bisa melihat, Tuhan yang kumaksud adalah roh hudus, dan di mana dia adalah Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Alam ini saya mau bilang, apapun yang tidak mungkin, mari Anda masuk dengan Tuhan. Apapun yang Anda sudah bilang tidak mungkin, mari kita masuk bersama dengan Tuhan. Maka kita akan lihat, Tuhan sendiri akan buat jalanan itu. Waymaker, miracle worker. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapak bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kambangku selesai berbicara. Tapi roh hudus, engkau akan terus mengajar kami. Kambangku tahu ada beberapa diantara kami yang pernah bercerita tentang masalah yang dihadapinya. Kami tahu Tuhan, engkau akan beracara hari ini. Malam ini engkau akan beracara. Apapun saudara, seberapa tidak mungkinnya, seberapa mustahilnya hal itu. Tapi kalau engkau beracara, Tuhan, kami akan lihat. kuasa-Mu itu nyata. Mujajat-Mu itu nyata. Mampu percaya, satu persatu dari kami, mereka akan mengalami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih roh hudus, datanglah kerajaan, jadilah gendang kotas kami, keluarga kami seperti di surga. Sebentar kami akan menikmati perjamu-Mu, Tuhan. Percaya, Tuhan. Kami lakukan ini bukan sebagai ritual, atau kebiasaan, atau keharusan, baru sebulan sekali, atau seminggu sekali, atau tiap hari, bukan. Tapi sebuah kebenaran. bahwa Engkau sudah lakukan semuanya tutuntas buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, siapkan untuk pertemuan. Kita akan baca lebih dulu Yohanes 6, ayat 56. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku, tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku, tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudara, siapkan tubuh Kristus ini. Saya bacakan dari firman Tuhan, 1 Korintus 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada-Mu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengeber roti, dan sudah itu ia mengecap syukur atasnya, ia mengecak-kecakannya, dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan makan aku. Saudara, ingat kebenarannya, orang yang makan tubuhku dan minum darahku, tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. kebenaran ini, saudara, segala masalahmu, segala sakit penyakit, Tuhan akan buat jalannya. Oleh bilurnya kita sembuh, dan kita akan mengalami troposan. di dalam menambah Kristus, kami makan tubuhku Tuhan. Mari kita makan bersama. Haleluya. Kemudian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. menjadi peringatan akan aku. Orang yang dikasih Tuhan, ketika kita minum darah Kristus, darahnya mengalir dalam darah kita, DNA Kristus mengalir dalam DNA kita, segala hal yang terkait dengan keturunan, kutu keturunan, apapun juga, di dalam DNA Kristus, segala penyakit, segala apapun juga, kami patahkan dan kami putuskan. Karena yang terjadi adalah darah Kristus yang ada di dalam darah kami, bukan terbalik. Saudara, ingat dikasih Tuhan, kita menjadi satu keluarga, karena kita punya darah yang sama. di dalam namun Kristus kita minum. Kita minum darah Kristus ini. Haleluya. terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sadar ini bukan ritual, tapi ini kebenaran. saya percaya Tuhan, masalah apapun yang sedang dihadapi oleh anak-anakmu, tapi Engkau lah tetap bergerak, way maker, miracle worker, itu akan terjadi di dalam namun Kristus. Haleluya. amin. Dan amin.